Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara, podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan lho. Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambei menegaskan kesirusan pemerintah provinsi dalam upaya mempercepat penurunan prevalensi stunting di daerah ini. Hal itu disampaikan oleh Gubernur saat membuka Rapat Kerja Kesehatan Daerah Sulawesi Utara di Minha Sautara beberapa hari yang lalu. Gubernur mengatakan dalam upaya menurunkan angka stunting di sulut, pemerintah daerah akan mulai dengan langkah pendataan terhadap ibu hamil, serta memberikan makanan tambahan dan langkah-langkah lain setelah bayi dilahirkan. Oli mengatakan stunting sebagai sebuah kondisi yang dapat memberikan dampak buruk bagi keberlangsungan hidup bangsa, sehingga upaya menekan angka stunting sebagaimana yang menjadi arahan langsung Presiden secara serius harus diwujudkan. Angka anak tidak sekolah di Sulawesi Selatan menurun khususnya di dua kabupaten yakni Bonde dan Takalar. Pada 2019 tercatat jumlah anak tidak sekolah mencapai 179 ribuan, namun pada 2022 sudah menurun menjadi 159 ribuan. Penurunan tersebut tidak lepas dari keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah atau RADPPATS. Penjabat Sekpro Sulsel Andi Darmawan Bintang mengatakan hasil evaluasi RADPPATS anak tidak sekolah disebabkan berbagai faktor seperti ekonomi, kesehatan, alat reproduksi, dan faktor pernikahan dini. Untuk itu pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengganing UNICEF dalam melakukan sosialisasi kepada para remaja putra dan putri terkait kesehatan, alat reproduksi. Sementara perwakilan UNICEF wilayah Sulawesi Maluku, Siti Elisa Mufti, mengapresiasi kerjasama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan juga pemerintah Kabupaten Kota. Pemulangan Jemaah Haji Indonesia dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang tergabung dalam Embarkasi Banjarmasin akan dimulai pada Minggu 9 Juli menetang. Yakni dimulai dengan kedatangan Kelotar 1 Demarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Banjar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Tamrin menjelaskan, secara umum pihaknya bersama-sama dengan stakeholder terkait telah siap menerima kedatangan Jemaah Haji. Pada saat pelaksanaan rapat koordinasi persiapan kedatangan, semua bidang menurutnya menyatakan kesiapannya menyambut kedatangan tersebut. Demikianlah jelas kabar Nusantara pagi ini. Terima kasih telah menonton!